Intro Saat itu Subair bukan seorang Katolik Dan dia lagi dalam masalah keuangan Ketika dia lagi doa hening Dia melihat sesuatu Seperti mimpi Meskipun dia tidak tertidur Dia mendapat penglihatan Di depannya muncul tiga anjing ganas Diikat di belakang dengan rantai Menggonggong dan menggeram Berdiri di atas kaki belakang mereka Dalam keinginan untuk menerkam bumi Atau bola dunia yang ada di depan mereka Tiba-tiba rantai putus Anjing-anjing itu pun Menginjak-injak dunia Mendung gelap mengikuti jejak mereka Dan hampir menyelimuti Seluruh dunia kita Kemudian ada seorang wanita Yang tampak tidak berbahaya Sangat cantik Yang berdiri di ujung timur dunia Dia menghadap anjing-anjing itu Dia mengenakan jubah putih Dan memegang lilin di depan dadanya Sebuah cahaya mengelilingi seluruh tubuhnya Dia dengan tenang mulai berjalan ke arah barat di dunia Anjing-anjing masih menggonggong dan menggeram Menyerang tepat ke arahnya Tapi dia bahkan tidak bergeming Anjing-anjing itu berlari ke arahnya Dan merintis saat moncong mereka menyentuh tubuhnya Mereka menguap menjadi awan debu saat menyentuh tubuhnya Sesudah itu arak-arakan pria dan wanita Semuanya mengenakan jubah putih Semua seperti wanita itu Masing-masing memegang lilin sendiri Mereka mulai muncul di belakang wanita itu Mereka mengikutinya dalam perjalanan ke barat Sambil melantunkan pujian Mendung gelap menghilang di setiap arak-arakan berbaris melewatinya Dunia menjadi cerah kembali Subair kemudian tersentak dan tersadar Dia bertanya-tanya dalam hatinya Siapa wanita itu? Butuh beberapa tahun untuk jawabannya menjadi sangat jelas bagi Subair Karena dia belum menjadi seorang katolik Subair adalah anak muslim yang lahir di Massachusetts Ibunya dari Pakistan beremigrasi ke Amerika Serikat Untuk studi pasca sarjana Kemudian bertemu dengan ayahnya yang ikut agama ibunya ketika menikah Subair bertumbuh seorang yang saleh dan rajin beribadah Ketika diskusi dan khotbah dalam lingkungan keagamaan Membahas tentang eksekusi, jihad, dan lain-lain Membuat dia merasa tidak nyaman Dan akhirnya itu membuat Subair berhenti beriman Hidup tanpa agama tidak berlangsung lama Itu karena dia memiliki kegemaran baca buku komik Dan tidak disangka dia menemukan sebuah novel grafis Dengan judul The Big Book of Martyrs Dari buku ini dia mengenal kisah San Maximilian Kolbe Yang berkesan baginya Kemudian tahun 2006 Subair mengalami depresi yang berkepanjangan Yang membuat dia bertanya-tanya Apakah hidup ini? Sempat terlintas dalam pikirannya Untuk mencoburkan diri ke dalam sungai Tapi tiba-tiba terlintas di pikirannya Kata-kata orang Kristen yang dia sering tertawakan Terlahir kembali Kata terlahir kembali terpikir olehnya Dan untuk memulai hidup yang baru Tiba-tiba menjadi daya tarik baginya Dia kembali memiliki semangat hidup Untuk mencari hidup yang baru Hidup yang berbeda dengan hidup yang lama Dia mulai meninggalkan hidup lama Sehingga ia tertarik Untuk membeli di toko buku Dan membaca Alkitab Kemudian dia mencoba menghadiri Misa Minggu di katedral St. Patrick Tapi patung-patung orang kudus Dalam gereja membuat dia tidak nyaman Karena latar belakang iman yang lama Katakan itu adalah penyembahan berhala Sekitar waktu itu Teman sekamarnya perkenalkan pada Ibadah Mingguan gerejanya Dan itu jadi komunitas Kristen pertamanya Ini adalah masa-masa Sue Bear mencari kebenaran Sebagai seorang Yang benar-benar buta tentang Kristen Dengan latar belakang sebagai mantan muslim Sue Bear Simmonsen banyak baca buku Kristen Untuk belajar tentang iman Kristen Ada pertentangan yang dia hadapi Dimana dia menemukan pernyataan Kalau orang Kristen percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Sebagai seorang dengan latar belakang iman Sebelumnya reaksinya buruk Dia berpikir ini penghujatan Tapi banyak dari apa yang dia baca Sangat masuk akal Jadi dia terus belajar Akhirnya pada bulan April tahun 2007 Dia sedang berjalan di trotuar Tiba-tiba dia jadi percaya pada Keilahian Kristus Sebenarnya dia telah mempercayainya Selama beberapa minggu tanpa menyadarinya Dan mulai saat itu Dia mencari di internet Sebuah gereja untuk membaptis Dengan sedikit atau tanpa persiapan Pada malam tanggal 26 Juni tahun 2007 Sue Bear dibaptis di gereja Times Square Karena kesetiaan membaca buku Sue Bear menjadi akrab Dengan ajaran dasar dan sejarah iman Kristen Topik-topik yang berhubungan dengan Kristen Yang menarik minatnya Menjadi lebih rinci yaitu pada soal eksorsisme Dan juga pada proses untuk menyelidiki Dan mengkonfirmasi mujizat Serta penampakan Bunda Maria dan lain-lain Sedangkan tokoh-tokoh iman historis Yang paling dia kagumi adalah Santo Franciscus dari Asisi Dan Santo Maximilian Kolbi Sosok Kristen yang paling dia kagumi Dalam ingatannya adalah Bunda Teresa dari Kalkuta Dan ternyata setelah diperhatikan Banyak hal yang menarik minatnya Sebagian besar dari mereka Yang paling dia kagumi Semua memiliki kesamaan Tanpa dia sadari Semuanya dari gereja Katolik Tapi banyak dari teman-teman Kristennya Dibesarkan dengan keraguan Dan kecurigaan akan gereja Katolik Yang mereka katakan Gereja Katolik itu tidak sesuai Alkitab Dengan beberapa alasan lainnya Bahkan mereka percaya Kalau orang Katolik bukanlah orang Kristen Sebenarnya untuk Sue Bear Yang memiliki latar belakang Muslim Pernyataan mereka terdengar sangat konyol Jadi di sisi lain Sue Bear tumbuh dengan keyakinan Kalau semua orang Kristen sama-sama salah Tapi setelah membaca Alkitab Membaca beberapa buku oleh penulis Katolik Dan dia memiliki akses ke Google Dia belajar banyak dari apa yang mereka anggap Tidak Alkitab dari gereja Katolik Seperti pengakuan kepada seorang imam Doa permohonan pada Maria dan orang-orang kudus Ternyata semua itu banyak Karena disalahpahami Studi independen dia Telah banyak memberitahu Tentang perbedaan antara ajaran Katolik Dan protestan Khususnya pandangan Katolik Tentang sakramen Sue Bear bertanya-tanya Dengan hal-hal lain Mengapa interior gereja-gereja Katolik Dengan patung-patung Maria dan orang-orang kudus Yang begitu indah Didekorasi dengan begitu indah Mengapa interior gereja protestan Yang dia kunjungi begitu sederhana Mengapa gereja Katolik dari semua gereja Adalah yang paling kritis pada dunia modern Terutama dengan isu-isu Seperti aborsi dan lain-lain Tapi di gereja penubus Dia telah merasa gereja itu sempurna bagi dia Sebagai seorang yang baru menjadi Kristen Dengan latar belakang Muslim Sue Bear mengalami dilema Di satu sisi dia telah merasa nyaman Di gereja penubus Tapi di sisi lain Dia mengagumi ajaran-ajaran Dan toko-toko dari gereja Katolik Selain itu Teman-temannya terus-menerus Mempengaruhi Sue Bear Kalau gereja Katolik itu sesat Dan bukan Kristen Menghadapi kebingungan inilah Yang akibatkan Tuhan Tidak membiarkan Sue Bear Dalam kebingungan yang terus-menerus Tuhan tidak mengizinkan Sue Bear Terus-menerus dipengaruhi teman-teman Yang memusuhi gereja Katolik Tuhan izinkan dia alami Kesulitan keuangan Untuk menjelaskan teologi kemakmuran Yang diajarkan gerejanya itu tidak benar Dan di saat itulah Tuhan perlihatkan kepada Sue Bear Penampakan Bunda Maria Yang memenangkan dunia dari kuasa setan Saat Sue Bear Simmonsen mendapat penampakan Bunda Maria Yang memenangkan peperangan bersama iblis Dia telah dibaptis di sebuah gereja non-denominasi Dia diizinkan mengalami kesulitan keuangan Sehingga banyak dari apa yang diajarkan oleh gereja itu Dan dari buku-buku Injil kemakmuran Dan film-film Kristen palsu tentang perjalanan hidup Kristen Yang berkelimpahan Tidak semuanya benar Sue Bear yang telah mempelajari semua itu Mulai merasa ada ajaran-ajaran yang tidak benar Sue Bear menjadi agak putus asa Sehingga mendorong dia Untuk banyak berdoa Dan saat doa hening itulah Dia melihat penglihatan yang merupakan pernyataan Tuhan Akan kebenaran gereja Katolik Anjing yang mengamuk itu adalah iblis dan pasukan setan Yang telah memenuhi dunia dengan kesesatan mereka Sedangkan wanita itu adalah bunda Maria Yang sedang memegang lilin Yang merupakan lambang dari berdoa kepada Tuhan Cahaya yang mengelilingi Maria itu Melambangkan Tuhan yang selalu berserta dengannya Maria yang dipenuhi oleh kehadiran Tuhan Dimusuhi oleh iblis Tapi mereka dikalahkan oleh wanita itu Dan ternyata bunda Maria yang berdoa Memiliki pasukan pendoa laki-laki dan perempuan Yang juga memegang lilin tanda mereka sedang berdoa Kehadiran bunda Maria dan pasukan pendoanya Menghalau kegelapan dan memenangkan dunia Itulah arti dari penglihatan Suber Tapi menerima arti dari penglihatan ini tidaklah mudah Suber perlu waktu yang lama untuk melawan ajaran Dari gereja Kristen non-denominasi Serta teman-temannya yang anti-Katolik Dengan berjalannya waktu selama beberapa tahun Akhirnya Suber mulai melihat keindahan di dalam gereja Katolik Yang membuat dia bertanya-tanya apakah orang-orang Katolik itu Yang memohon kepada bunda Maria Seolah-olah dia adalah ibu mereka sendiri Memahami wilayah-wilayah yang kaum evangelis tidak berani jelajahi Akhirnya Suber bertanya haruskah dia menjadi Katolik Tapi melakukan hal itu akan mengecewakan beberapa teman Kristennya Tetapi menurut dia Dia sudah terbiasa mengecewakan orang karena pertobatannya Akhirnya Suber Simonsen dikukuhkan di gereja Katolik pada tahun 2012 Suber adalah seorang mantan muslim yang sekarang berdoa rosario secara penuh setiap hari Tuhan mengizinkan penglihatan bunda Maria untuk memenangkan Suber Ajaran gereja sebelumnya dan hasutan teman-temannya yang katakan gereja Katolik sesat Dikalahkan dengan penampakan Maria untuk Suber Sebagai seorang mantan muslim Dia terpesona pada penampakan Maria di Fatima Tetapi dia juga jauh lebih terpikat oleh penampakan lain Yaitu Our Lady of Guadalupe Adalah penampakan Maria yang jauh menarik perhatiannya Sejak seorang temannya bersiara ke sana pada tahun 2015 Suber menyimpan niat Suatu hari dia ingin mengunjungi Basilika di Mexico City Untuk menatap gambar bunda Maria yang diberikan kepada San Juan Diego Yang ingin dia lihat dengan matanya sendiri Menurut Suber Gambar bunda Maria dari Guadalupe Yang terpelihara pada bahan Yang seharusnya telah rusak berabad-abad yang lalu Menjadi sebuah fakta yang berada di luar penjelasan ilmiah apapun Adalah salah satu bukti yang menjelaskan ini bukan sesuatu yang biasa Ada kekuatan ilahi yang ada di balik keberadaan gambar yang tidak rusak selama berabad-abad Dan yang menarik untuk Suber dari gambar Maria Guadalupe sebagai mantan muslim Karena gambar itu memperlihatkan perawan Maria berdiri di atas bulan sabit Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini Silahkan like dan bagikan kepada yang lain Yang ingin komentar bisa komentar di kolom komentar Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa melihat video-video lainnya di bagian playlist Yang belum subscribe channel ini bisa di subscribe ya Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya Hidupkan lonceng Terima kasih Tuhan Yesus memberkati